Dari klik pendidikan ID, kabar gembira untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK terkait kontrak kerjanya di instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui, PPPK merupakan pegawai yang memiliki masa kerja tertentu di instansi pemerintah. Masa kerja PPPK berkisar 1-5 tahun, tetapi dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kerjanya. Kini, pemerintah akan memperpanjang secara otomatis kontrak kerja PPPK untuk dapat bekerja di instansi pemerintah. Pemerintah melalui Menpan RB Abdullah Aswar Anas sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja PPPK hingga usia pensiun. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani telah mengajukan usulan perpanjangan kontrak PPPK kepada Menpan RB. Usulan perpanjangan kontrak PPPK tertuang dalam surat bernomor 3757 BGT, pukul 1 lewat 3, 2023 yang diterbitkan oleh Dirjen GTK Kemendikbud. Dalam surat tersebut, Nunuk Suryani mengusulkan masa kerja PPPK sampai dengan usia pensiun, yaitu umur 60 tahun. PPPK berhak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja otomatis hingga pensiun selama dibutuhkan dan tidak terkena kasus hukum. Usulan tersebut disambut baik oleh Menpan RB dengan terbitnya surat balasan bernomor B. 384. SM, pukul 2 lewat 3, 2023. Apabila usulan tersebut diterima, maka masa kerja PPPK di instansi pemerintah bukan lagi 1 sampai 5 tahun. PPPK tidak lagi khawatir terkait perpanjangan kontrak kerja oleh pejabat pembina kepegawaian. Sebab, PPPK bisa bekerja hingga usia pensiun yaitu umur 60 tahun di instansi pemerintah. Meskipun demikian, perpanjangan kontrak PPPK hingga usia pensiun belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Mari kita menunggu RPP Manajemen ASN yang mana saat ini sedang berada di tahap akhir dan segera diterbitkan pemerintah. Terima kasih telah menonton!